Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat kanal dunia islam Kali ini kita akan membahas Taktik cerdas Hamas membuat Israel babak belur Sebelum memasuki videonya Kalian bisa subscribe terlebih dahulu Agar tidak ketinggalan informasi-informasi islam di dunia Kalian juga bisa melihat kajian-kajian islami di kanal masjid Dan jika ingin melihat sejarah-sejarah islam Kalian bisa juga menonton di kanal sejarah islam Terima kasih telah menonton! Dunia terperangah melihat aksi para pejuang Hamas Palestina Menyerang Israel pada Sabtu 7 Oktober 2023 Selama ini pasukan Israel Defense Force Hanya menggunakan serangan udara lewat pesawat Maupun drone untuk melakukan pembalasan terhadap serangan milisi Hamas Selama 3 hari berturut-turut Pesawat-pesawat tempur Israel terus menghujani Gaza Dengan bom demi-bom rudal demi-rudal Yang meluluh lantakan gedung pemukiman Maupun fasilitas umum di Gaza Sementara itu ratusan ribu pasukan darat IGF Telah diterjunkan di perbatasan selatan maupun utara Dalam berbagai video yang beredar Tampak ratusan prajurit bersenjata lengkap bersiap di perbatasan Namun hingga hari ketiga pertempuran Atau tepatnya pada hari Senin 9 Oktober 2023 Belum ada kabar yang pasti Pasukan Israel memasuki wilayah jalur Gaza Yang luasnya hanya 365 km persegi tersebut Selama ini terdengar bahwa pasukan Israel Enggan untuk masuk dan terlibat pertempuran kota di Gaza Selain resikonya yang tinggi Milisi Hamas punya kesempatan unggul Selain itu Sejak 2014 Hamas sudah membangun jaringan perowongan bawah tanah Di bawah Gaza Yang cukup kuat menahan gempuran bom Dan efektif mengatur gerakan pasukan Dan juga menggeser-geser lokasi peluncuran roket Meski demikian Cepat atau lambat Mau tidak mau pasukan Israel harus turun ke Gaza Selain bombardir udara Sejauh ini tidak pernah efektif Membersihkan yang mereka sebut teroris Mungkin sudah ada sekitar 100 orang warga Israel Yang disandra dengan nasib yang belum diketahui Menteri Pertahanan Israel Yov Galen Telah mengumumkan Pluk keada total terhadap Gaza Pada Senin malam 9 Oktober 2023 Dan itu artinya Suplai air Listeri Bahan bakar Dan makanan Akan diberhentikan Penelitian keamanan dari Jerusalem Institute for Strategy and Security Alexander Greenberg Mengatakan Bahwa serangan tahap pertama Akan difokuskan Pada pusat-pusat kekuatan Hamas di Gaza Serangan utamanya akan dilakukan Dari udara Meskipun tidak menutup kemungkinan Dari darat maupun laut Pada waktu bersamaan Pasukan IDF akan bersiap Untuk memasuki Gaza Kata Alexander Greenberg Meskipun demikian Orang kota di Gaza Punya banyak resiko Pasukan IDF Yang superior secara pertenjataan Akan dipaksa Untuk bertarung jarak dekat Mungkin visibilitas Dan pengenalan medan Akan semakin berkurang Belum lagi Mempertimbangkan Berbagai macam jebakan Resiko melukai warga sipil Dan tawanan Israel Sebagaimana perang Ukraina Kendaraan lapis baja Seperti tank EFV APC Dan sejenisnya Juga tidak akan Banyak membantu Mantan perwira Inggris Dan analis intelijen Yaitu Andre Geller Mengungkapkan Dalam situasi perang kota Ancaman bisa datang Tanpa diduga-duga Dari segala arah Andreo pun menjelaskan Melakukan penyisiran Dari rumah ke rumah Juga beresiko Dengan jebakan ranjau Jadi Butuh membawa Alat-alat seperti tangga Tali Bahkan peralatan Penjinak bom Mengandalkan tembakan Artileri juga Bukan ide yang bagus Mungkin Bisa membunuh Beberapa musuh Tetapi Rurutuhan yang dihasilkan Hanya akan dijadikan Tempat bersembunyi Nah itulah tadi Taktik cerdas Hamas membuat Israel Babak belur Semoga dengan adanya Video ini Dapat bermanfaat Dan menambah Wawasan Untuk kita semua Jika kalian suka Dengan video ini Kalian bisa like Comment Dan subscribe Dan Jangan lupa ya Di-share ke grup WhatsApp kalian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa